Intro Hasil pertandingan PSG melawan Masabi Haifa di Liga Champions, Rabu 26 Oktober 2022, berikut ulasannya, selamat menyaksikan. Lionel Messi sulit kembali ke Barcelona, ternyata inilah alasannya. Lionel Messi sulit kembali ke Barcelona dan inilah ternyata alasannya. Menurut seorang jurnalis Spanyol Edward Indah, kepulangan sang megabintang sulit terlaksana, selama John Laporta masih menjabat sebagai presiden Barcelona. Lionel Messi telah menghabiskan hampir seluruh karir profesionalnya bersama Laublaugrana, julukan dari Barcelona. Namun itu berakhir pada musim panas 2021 lalu karena masalah keuangan yang dihadapi oleh klub raksasa catalan tersebut. Hasilnya mau tidak mau, Messi pun harus meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan Paris Saint-Germain pada tahun 2021 silam. Pemain berusia 35 tahun itu masih memiliki kontak bersama Les Paris Saint, julukan PSG hingga tahun 2023 mendatang. Bersama PSG, Messi pun terus disebut tidak sepenuhnya merasa nyaman. Hal tersebut dibuktikan dengan kurang baiknya performa yang ditunjukkan oleh Messi di PSG apabila dibandingkan dengan pencapaiannya di Barcelona. Kini Eduardo Indah pun mengatakan bahwa Messi sebenarnya sangat ingin untuk bisa kembali membela Barcelona. Namun Messi disebut tidak akan melakukan hal tersebut apabila Laporta masih menjadi presiden Barcelona. Leo ingin kembali tetapi dia tidak akan melakukannya selama Laporta ada di sini. Ungkap Eduardo Indah dilansir dari Sportkida, Kamis 20 Oktober 2022. Kenyataannya adalah dia berusaha dan mereka membiarkannya terbengkalai, imbuhnya. Lionel Messi mengayunkan kepindahan Neymar Junior ke Barcelona daripada Real Madrid. Meskipun Paris Saint-Germain mungkin sedang berjuang untuk menemukan tujuan bagi Neymar Junior, dia pernah menjadi talenta menyerang yang paling dicari di Eropa. Pada 2013, ia beralih dari Santos ke Barcelona, transfer yang sekarang menjadi bagian dari kasus pengadilan kedua. Mantan Presiden Barcelona, Sandro Rossell, dan juga Neymar dituduh melakukan korupsi antar individu ketika perusahaan investasi berhasil di IS mencari penggantian untuk 40% dari hak yang mereka miliki. Selama kesaksian, mantan agen Neymar, Wagner Ribeiro, telah muncul di depan pengadilan untuk memberikan kesaksian tentang kesepakatan itu. Dimana ia mengungkapkan bahwa Lionel Messi yang menentukan dalam membawa Neymar ke Barcelona dan bukan Real Madrid. Tunde Deportivo menutupi pernyataannya. Dia, Messi, menginginkan Neymar. Dia membuat banyak proposal dan begitu juga Barcelona. Setiap kali Madrid mengajukan tawaran, Barcelona menutupinya. Madrid menarik diri dari tawaran setelah percakapan antara Neymar dan Messi. Yang penting baginya untuk memilih Camp Nou. Meskipun diketahui bahwa Messi dan Neymar telah melakukan kontak sebelum transfer, itu menunjukkan seberapa besar beban yang dibawa pemain kecil Argentina itu ke klub. Kehadirannya sudah cukup untuk meyakinkan beberapa pemain untuk bergabung dengan Barcelona. Dan ketertarikan itu harus digantikan oleh retorika dan uang akhir-akhir ini. Bapak, Messi, dan Neymar akan diuntungkan dari perubahan taktis besar ini. Pundit mengatakan. Manajer Paris Saint-Germain Christophe Galtier melihat kedalamannya di back tengah di uji awal musim ini dengan cedera pada presenal Kim Bembe dan Danilo Pereira. Akibatnya Galtier tidak bisa terus memainkan lini belakang tiga back tengah untuk sementara waktu. Dan Eli Baub, mantan pelatih Bordeaux, berbicara ke Les Parisien Horty Paris fans tentang Galtier yang mengubah sistemnya. Baub membahas pentingnya menempatkan tiga bintang penyerang di posisi terbaik mereka dengan memberi mereka kebebasan sehingga perubahan ke lini belakang empat akan menguntungkan Lionel Messi, Kylian Bapak, dan Neymar GR. Ketiganya mampu mengambil menggabungkan, kata Baub, kepada publikasi Perancis. Mereka adalah pemain yang sangat nyaman sehingga mereka tidak boleh dikirim ke samping. Semuanya adalah untuk mengetahui siapa yang akan mengatur kedalaman untuk merenggahkan blok lawan dan juga Bapak tidak buruk untuk itu. Bagaimanapun juga kita harus memberi mereka kebebasan. Gaya ini bisa bersifat sementara sementara Kimpembe dan Pereira sembuh dari cedera mereka. Selanjutnya, Galtier dapat kembali ke lini belakang tapi jika penasihat olahraga PSG Louis Campos dapat menambahkan back tengah lain selama cedila transfer Januari. Campos gagal mendaratkan 1 Januari lalu yang dapat membantu kembali sistem Galtier sebelumnya. Meskipun demikian akan menarik untuk melihat apakah peralihan ke-43-1-2 ini memang menguntungkan trio penyerang mereka. Terima kasih telah menonton!